kita mulai tentang alfabet lagi perhatikan ada alfa sampai omega berapa awalnya ada berapa alfa terus gini apa ini epsilon eta iota omikron epsilon dan omega nah ini adalah power konsonannya konsonannya ada apa tadi ya zeta ya ini konsonan gamma delta zeta eta kapa lambda mu mu si si roth sigma tau pi pi pesi nah itu konsonan ya kalau kalau power nya alpha epsilon eta piota omikron epsilon dan omega itu power ya terus bedakan power dan konsonan oke nah perhatikan pengucapan soundnya ya kita sudah pelajari kalau ini yukeran A ya ini B ini B ini B ini E I T K O P R S T nah ini sound atau bunyi ya maka nanti konsultasinya seperti abjad kita and then gamma ini bunyinya kan G ya oke nah kalau dia diikuti oleh gamma atau kapa atau ini apa ini dibaca apa ini huruf apa X X seperti X ini apa ini kalau ini C ini apa K kalau ini ya C ya bunyi X kalau ini K nah kalau bunyi gamma atau alfabet gamma ini diikuti oleh gamma k k dan C maka diusahkan jadi N ya misalnya contoh ini ada alpha ini apa gamma gamma echelon lambda omikron sigma ya kan nah gamma diikuti oleh apa gamma benar nah maka ini diusahkan jadi angelot ya N nya jadi natal gamma gamma natal jadi bukan angelot tapi ada suara N disini angelot ya apa angelot 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 ini kan ang jadi kan angelot natal ini ada kuruk N nah kemudian alpha dan iota itu bisa panjang atau pendek epsilon dan omikron selalu pendek ketika eta dan omega selalu panjang ya maksudnya itu cuma bunyi oke sekarang kita masuk ke breathing mark tanda nafas nah tanda nafas itu ada dua ada tanda seperti ini ya cuma koma di atas sini sama satu lagi seperti ini oke seperti ini dan seperti ini ya nah kalau dia tandanya seperti ini ini maka itu ditempatkan di huruf powel yang pertama dari kata itu dan diusapkan jadi H oke nah contoh misalnya ini kan ada powel ya upsilon ya kan powel kan lalu di atasnya ada tanda gini kan bener gak nah doh maka ini diusapkan jadi apa cooper ya ini dibahas jadi apa cooper oke nah sekarang yang kedua ada smooth namanya oke nih tandanya seperti ini nah kebalikannya ya atau kalian bisa lihat ini ya ada tanda seperti ini nah itu tidak dibunyikan ya nah ini ingat dia selalu muncul di powel pertama dan tidak diusapkan misalnya ini ini ada A post to log ya kan dibunyikan jadi A post to log ini transliterasinya ini ya ini ini cooper ini transliterasinya ini jadi ingat transliterasinya alfa beta gamma itu ya yang masih belum hafal solang di hafal super nah ini transliterasinya nah ini kalau ini apostolos kan smooth readingnya mana ini di atas ini oke nah itu smooth readingnya tapi kalau rough reading kayak gini dia arah kayak gini nah itu dibunyikan H jadi kalau ini U ada H nya kan disini ada gak ada H nya oke paham paham gak ya jadi ada kalau ini kamu lihat disini ya ini kan smooth ini tapi kalau yang di atas ini rough namanya apa rough reading berarti ada H kalau smooth tidak ada oke ya nah pokoknya di foul pertama ya next dipong sekarang dipong itu artinya dua foul dua foul yang dua foul yang menghasilkan satu suara ada satu bunyi nah foul yang kedua itu selalu dimulai yota atau upsilon jadi dipong itu apa dua foul yang menghasilkan satu bunyi ya misalnya nih I ini dua foul dibunyikan apa I diucapkan apa I ya lalu E lalu OI AU U WI iya ini dibaca EU satu bunyi ya so I A E OI AU U WI WI contoh misalnya A itu AIRO E ini apa E ya ini batannya apa OI ini AU AU TO ya AU AU TO ini U jadi U D seperti suara SUB U ini WI dalam kata SWEET jadi misalnya ini HUI YOK ini kan ada RUF SWEETING berarti ada H nya H terus apa H terus transkiltrasinya ini ya ya kan HUI OR ini ini batannya apa HUI OR ini YOU TUS atau YOU SAMEN YOU SAMEN OK saya lagi I A A OR A U WI U OK saya lagi A E O A U U YOU I saya I US YOU SAMEN YOU SAMEN itu dia ingat ya ada berapa 6 contoh 8 ya 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah, yang kedua Impropil diphtong Impropil diphtong itu Terdiri dari sebuah Fowl Dan sebuah iota Sapskrip Iota Sapskrip itu artinya Ada sebuah iota kestil Yang ditulis di bawah Kuruk poka alfa Eta dan omega Jadi iota Sapskrip itu ada Lambang seperti ini Di bawahnya Tapi misalnya nih Alfa, di bawah alfa itu Ada huruf seperti ini Oke Lalu eta Di bawahnya ada seperti ini Omega Terus ada iota Sapskripnya Oke Paham ya Oke Ini biasanya Iota Sapskrip ini Dengan Fowl ini Ada di huruf terakhir Dalam sebuah kata Iota ini Tidak punya efek Di dalam pengusapan Tapi penting Dalam persemahan Misalnya nih Ada alfa Terus di bawahnya Terus di bawahnya Jota Sapskrip Saya contoh nih Dalam Horat Ini bahasanya apa? Horat Ada Ras di tongnya kan Eh ada ras apa? Ras bristingnya Iya kan? Di atas kan? Perhatikan ini Nah itu berarti ada H Lalu O Panjang Iya kan? Lalu R Lalu A Nah gitu Lalu di bawahnya ada Iota Sapskrip Nah kalau ini Bahasanya apa? Kera Ini apaan ya? Kera P Iya kan? Nah ingat lagi Abjectnya Terus ini Logo Logo Ini bacanya apa? A O R A Ya kan? Horat Ini Apa? Kera P Ini Logo Ya Kalau ini I T Ingat Abjectnya ya Diulang lagi I Group Talk Nah Lambang ini apa ini? Yang ini Ini Yang ada koma Kayak gini Itu apa ya? Breathing Racket of smooth Kalau Racket of smooth Smooth Ya kan? Berarti ada H nya? Gak ada Kalau Kayak gini Baru Ada H nya Ini Berarti I Group I T I Kamu lihat Iya kan? Jadi kalau Kuruk awalnya Itu Power Maka Dia ada Ini Ataupun Ini Ada Breathing Ada dua Ini Smooth Kalau yang kayak gini Nampangnya Rack Rack itu Ada Oke Nah Dalam beberapa kata Kamu akan menemukan Dua Power Yang Membentuk Sebuah Gistong Tadi Gistong I E Gitu kan Tapi In the case Of this word Do not To show that These two Power Abstinence As two Separate Found Ada Sebuah Tanda Diare Express Over The Faktum Power Ya Contoh Di sana Ini Kan Ada Ada I Ini kan Biasanya Di Stong Nah Tapi Dalam Kasus Ini A Saya Ini ada Tanda Diarese Yang Sisi Dua Di atas Ya Artinya Diarese Itu Menunjukkan Bahwa I Membentuk Dua Bunyi Yang terpisah Jadi Ini bukan Gistong Jadi Bukannya E A Ini Jadi I Iya E Saya Indonesia Jadi Yesaya Ya kan Nah Kalau Dengan Ini Ini Rap atau smooth Riting Ini Yang di atas Smooth Ya kan Nah Ini Ini jadi Y Jadi E San Iyah Ini jadi I ya Iyah Bisa Iyah Coba Di Transliterasi Yang Ini E S A I A S Jadi Baca E Saya Kalau Bahasa Inggris Itu Naik Nah Ini Ini Halusnya Diptong Tapi Bukan Diptong Jadi Dipisah oleh Tanda Diaretis Nah Ini Kita Usapkannya Jadi Dua Dua Power Atau Dua Bunyi Kalau Diptong Satu Bunyi Ya kan Misalnya Ini I Iro Bukan I Iro Tapi Iro Satu Bunyi I Bukan I Rho Tapi Iro Ya kan E Ini Apalagi Oikia Ini 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 Autos Ude Uyot Iyot Iyotus 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 Iyotanen Oke Nah Ini Contoh Misalnya Iyotus 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 Uyotus Uyotus Ini Nah Sekarang Kuruk besar Kuruk kecil Perhatikan Kuruk besar Dari Alpha Kuruk kecilnya Ya Sekarang Kalau saya Tanya Ini Apa ini Nama Bunyinya Alpha Iya kan Kalau ini Apa Nama Bunyinya Nama Hurufnya Mu Dibunyikan Apa N Ya kan Terus Kalau ini Bunyinya Apa B Kalau ini Bunyinya Nantung Ngomong Gamma G Itu ya Terus D Lain Lain Ini Ya Akhiran Apa Langsung Ngomong Terus Delta Apa Ini 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 Si Bunyinya apa? X Ini O O E Langsung T Itu bukan cuma T O F 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 Apa ini Bunyi Nama hurufnya Nama hurufnya Ki Iya kan Ini Lambda Lambda L Kalau ini 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 apa Mu Tolong dihapal 24 aja kalau nggak bisa Oke Nah sekarang Kita udah belajar Diptong Nama Nanti ya Breathing Kemudian Ada tanda diaretes Jangan lupa Diaretes itu Tanda kayak gini ya Kemudian ada Yota Yota Subscript Oke Kemudian ini Di Songnya Oke Nah ini Breathingnya Ada Tanda seperti ini Rough Sementara ini Smooth Oke Ini gampang-gampang Jangan sampai lupa Nah ini ada Misalnya ini Pi Ini Ini Psi Ya Ti Misalnya Ke Ya Pi Pi Ke Si Ya Oke Nah sekarang Kita Masuk ke Functuation Tanda bata Kalau tanda bata Di Yunani Koma Ya Tetap Koma Seperti kayak Bahasa Inggris Tetap Koma Ya Titik Ya dia tetap Titik Period Namanya Ini Koma 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 Kan Ini ya Koma Ini ya Kemudian Period Berarti tanda titik Nah kalau dia titik Koma Ini kolom Dia titiknya di atas Nih Ya Oke kalau dia Tanda titiknya di atas Ini artinya titik Koma Ini kolom Titik Koma Ya Nah Kalau dia tanda titik Koma Ini artinya Tanda tanya Oke Koma Koma ya Titik Titik Kalau dia titik di atas Titik Koma Kemudian kalau dia titik Koma Tanda tanya Oke Kita lanjut Tanda diaresis Tadi sudah ya Diaresis itu ada titik Dua di atas Ini ya Nah Apostrofi Nah apostrofi Itu begini Silah Apostrofi Itu Kamu lihat Di sini kan ada Bahannya Apo Lalu Emu Ya kan Terus Apo ini diakhiri Powell Emu ini kan E Powell juga kan Nah Powell yang Di Apo itu bisa Disingkat dengan Tanda apostrofi Itu artinya Kayak gini Apostrofi Titik koma di atas Eh Koma di atas Bukan titik koma Koma di atas Yang ini ya Nah Ini Bahannya Ap Emu Oke Coba bata Apo Emu Ini jadi Ap Emu U Ini apa Ini Dipong Bahannya U Ya kan Ingat Dipong Badi kan Ada 8 Nah Kalau ini Lambang apa Smooth Brief Jadi kalau ada Ketemu tanda-tanda koma Gini udah ngerti Terus nanti Kalau tanda-tanda koma Tanda koma Seperti ini ya Titik koma Nah ini udah ngerti Artinya apa Terus kalau di Fokal pertama Ya Kalau dia Fokal di huruf pertama Itu Fokal Dalam huruf Fokal dalam Kaka Atau kama Itu Selalu ada Breathing ya Ini smooth Ini smooth Ya Tapi Ini 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 nandai tanda Apostrofi Namanya Apa Apostrofi Nah Kemudian Ini kan disingkat O nya ini kan hilang Diganti Diganti dengan Apostrofi Nah Ini namanya Elysion Elysion itu artinya Ada penghilangan Disingkat Misalnya Bahasa Indonesia kan ada YG Kan disingkat Yang ya kan Nah Ada Elysion Ini juga sama O nya itu dibuang Jadi kasih tanda Apostrofi Kayak disingkat Oke Namanya Elysion Misalnya kalau bahasa Inggris Contohnya ini Can Ya Misalnya jadi Can Nah Cannot Jadi can Ya Ini ada apostrofinya Homa Oke Coba bakal ini Ini ada Dipong Iya kan Elysion Terus ini Elysion Ya Oi Dipong lagi kan Oi Ki Oikian Ini apa Belajar pakai S Tin Nah Terus Ini kita lagi U Ya kan U Top Bukan O Top Nah Bahasanya U Kayak tadi Sub Itu loh Ya Bukan O Tapi U U Top Nah Tapi kan ada Ras Riting kan Bahasanya jadi Who Top Ada H nya Hati-hati ya Ketemu lambang kayak gini Ada H Berarti Who Top Hating Ini yang Yang atas E M Oikian Next Aksen Nah Aksen itu artinya Tanda aksen itu tanda penekanan atau tinggi rendahnya satu bunyi Aksen Ya Nah ada tiga aksen Ada bunyi yang Atau ada nadanya yang ditinggikan Ada yang diturunkan Ada yang naik turun Jadi tiga Ya Yang pertama ada acute Ini aksen Yang Ditinggikan Nah Contohnya Lambangnya ini Yang di ICO ini Ada di Turun Estilong di atas Terus ada Lambang Seperti ini Ada kan Di sini Nah Itu namanya acute Kalau ini namanya apa Smooth breathing Bukan aksen Yang kedua Acute Acute itu berarti Pitch Pitch itu berarti suaranya went up Naik sedikit Went up a liter Ya On the abstentency level Jadi pada suku kata Kedua I Theo Nah Theo-nya E-nya Nadanya Pitch Naik sedikit Dan kayak I Theo Nah E-nya Jadi naik Itu Itu maksudnya Oke Nah kemudian Grave Grave itu berarti Suaranya Turun Drop a liter On the Extentency level Contoh Ini ada kan Theo Ya kan Atap Kai Yosani Ya kan Kemudian Lago Jadi kalau Aksen itu kayak gini Kalau Grave Kebalikan Yang gini Ya Kalau Aksen ini Kalau Grave Gini Contohnya Ini Ya Coba Perbesar lagi Ya Yang pertama Exit Berarti Naik Pitch Atau Suaranya Ditinggikan Sedikit Nah ini Contohnya Ini I Theo Ya E-nya Naik Kalau Grave Suaranya Turun Misalnya Kai Ini Lalu Theo Logo Logo Aksen ini Acute ini Ya kan Tapi Naik Kalau Theo Grave 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 Turun Kalau Logo Naik Ya Jadi kalau naik Acute Turun namanya Grave Kemudian Circumflex Yang ketiga Circumflex Ini Artinya Poisenya Naik Kemudian Turun Sedikit Nah Lambangnya Gimana Lambangnya Seperti ini Nah Nah Gitu Kalau kamu lihat Di sini Lambangnya Seperti ini Itu namanya Circum Flex Contoh ini Batanya Apa 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 A A 0 Ini kan N N N N Bingung Jadi batanya A 0 0 Nah Tapi ini Ada Rough ratingnya Jadi batanya Gimana H 0 Ati Ada Rough ratingnya Berarti H 0 Nah Transipasi A A G N O Panjang kan Lalu Nah Ini Ada Namanya Circum Flex H H Nah Tentang Kosa Kata Eh Sorry Suku Kata Suku Kata Itu Cuma Membedakan Kayak Kita Dibatikan Buku Berarti Dua Kata Tergantung Dia berapa Hadir Koka Misalnya Coba Baca A K Ko A Men A K Ko A Men Berarti Berapa Kata 1 2 3 4 5 Karena Ada 5 Power Yaitu A Eta Omikron Alpha Epsilon Iya kan Ini ada 5 Kalau ini Mar Tu Ru Met Nah Ini ada Lampang Apa Ini Sepung Plank Kalau ini A Ini Di atas A Ini ada Apa Rack Breathing Kalau ini Po Ada Namanya E Cute Iya kan Nah Kalau ini Ru Mart Mart Ru Mem Ini U Ya kan Dip Di atas Dip 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 Ada Apa Sit Kung Clank Ya kan Yang Dip Mana Ini Ini Dip N Yang Dip Dip Cuma U Oke Nah Terusnya Berapa Suku Kata Lihat 1 Paul 1 Suku Kata Ini Jadi Kalau Paulnya Ada 1 2 3 4 5 Berarti 5 Suku Kata Ya Atau 5 Si Lable Bahasa Inggrisnya Si Lable Oke Nah Contoh Lain Misalnya Single Consonant But It Goes With The Volume Power Jadi Kalau Ada Consonant Yang Berdiri Sendiri Ya Misalnya E Ada R Berarti Bacanya Apa K Bacanya Heo Heo Ra Ini R kan Heo Ra Nah Men Heo Raka Men Ini Di atas Alphanya Ada Tanda Apa Aksen Apa Aksen Apa Acute Ya Kan Oke Kalau Ini Di atas Epsilon Ini Ada Tanda Apa Rakti 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 Tanda Koma Di atas Sini Loh Apa Lupa Terus Rakti Smooth Smooth Breathing Ya Saya Emang Terti Gak Smooth Breathing Ya Masa Gitu Gak Tau Ini Ini Di atas Alphanya Tanda Apa Acute Ya Kan Aksen Oke Nah Sekarang Two consecutive Follows That do not Form A diphtong Are Divided Misalnya Ini kan Bukan diphtong Jadi Satu Dua Tiga Empat Jadi Suku kata Tersendiri Dia Ya Nah Kalau ini Juga Sama Ini bukan Diphtong Jadi Dia berdiri Sendiri Sar Super Yeah Yeah Kalau ini M Pro Nah kalau ini R R Ini ke kan Jadi R K R K Apa R K Ini M Pro Sen 1 2 3 Ini 2 Ya kan Oke 2 Ini 2 Follow Ini baca Kri Top Nah Kri Top Kri Nya 1 Baru Top Kri Top Ya kan Kristus Kalau ini Draft V Jadi di sawan F Draft V Nah ini ada tanda apa Acute Ya Jangan tunggu begini Bingung ya Nanti tanya Acute Cipun flex Draft Smooth reading Rout reading Oke Terus ini Dibata E Epi No C Ya kan Epi No C Nah di atas Epsilon itu ada Apanya Smooth reading Oke Nah ini Soa A B A A B Abah Abah Lepat Ngajarin C Ubu K Uku Kan Sama Saya Ajarin Makanya Abitnya Jangan Lupa Please Ya Oke Coba E T Gno T Kan Kalian Memang Abitnya Apal Baru Satu Huruf Bentuk Suku Kata Misalnya Ini jadi P Jadi Satu Suku Kata Nanti Suku Kata Dibentuk Menjadi K Kata Kata Dibentuk Lagi Jadi Kalimat Atau Klaus Klaus Dibentuk Lagi Jadi Paragraf Paragraf Dibentuk Lagi Jadi Sebuah Karanga Atau Watana Atau Sebuah Kitab Atau Sebuah Pasal Nah Begitu Jadi Mulai Dari Paling Ketir Oh Tanda Tandanya Oh Ini Ada Reading Acute Dan Sebagainya Ya Nah Habis itu Ada Kota Kata Eh Sorry C Level Atau Suku Kata Nah Misalnya Suku Kata Gno Nah Harus Mulai Laca Gitu SIS Jadi Belajar Gabungi Epignosis Jadi Dari Suku Kata Ini Digabung Jadi Satu Kata Namanya Epignosis Epignosis Berapa Kata Berapa Huruf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jadi 9 Huruf Ini Membentuk Satu Kata Namanya Epignosis Nih Et Ne Sin Berapa Suku Kata 1 2 3 Nah Kemudian Double Konsonan Itu Membentuk Suku Kata Baru Contoh Double Konsonan Itu Ada Gamma Dengan Gamma Maka Gamma Yang pertama Dibaca Jadi N Masalah Eng Ini kan Double Konsonan Dipisah Ini kan R R Dengan R Lagi Dipisah Artinya Beda Kata Oke Sekar A Pan Gel Lo Men N Jadi Masa Karena Ada Ketemu G N G Jadinya Ini kan G Yang pertama Jadi N Kemudian Jadi G Maka Jadi Apang El Men Apang El N N N Ini Bacanya Apang El Men Ini Naval Enggak Enggak Karena Bukan Gamma Ini Par Re Di Ya Nah Ada Ada Dua Pawol Berarti Dua Kata Kecuali dia diptong, diptong jadi satu Ini kan bukan diptong Nah untuk modern Greek Minggu lalu kita belajar juga modern Greek Sempat minggu sedikit Perkembangan bahasa Indonesia kan hanya untuk modern Greek Kalau ini kan koine, koine itu dibaca E Tapi kalau di modern Greek, etan itu dibaca I Jadi Parisian Kadang-kadang kalau dengar di Youtube atau di mana Kok bahannya lain ya Nah ini karena modern Greek tadi Ada pengucapannya, jadi kalau etan itu dibaca I Jadi dibaca Parisian Atau kalau koine nya Parisian Apang, hieroman ya Nah sekarang compound word divided by joint Jadi misalnya, coba sekarang baca nih Anti-crispon Lalu ini Eksbalo Coba sekarang belajar transliterasi Ayo misalnya yang dari ini Maksudnya tulis Baca apa tadi Itu kan ke Lalu 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 I Lalu L L L L L L L Graphic Berarti B L A L L L L L L L L L Saya tersusunasinya enggak lupa juga Grafik Nah untuk tanda baca Titik koma sama seperti kita Bersama bingung ya Kemudian kalau dia Tanda tanya di Yunani jadi titik koma Itu ingat ya Titik koma Titik di atas itu artinya titik koma Kalau di Yunani itu jadi titik atas aja Kalau tanda tanya dia titik koma Kemudian Pahami juga Kayak gini update nya Turu besar, turu kecilnya Diulang lagi ya Kemudian Pawel ini ada Alpha Upsilon Yota Omicron Upsilon Omega Nah selebihnya konsona Pawelnya ada delapan ya Kemudian kita sudah pelajari Ini yang penting juga Tanda ini ya Atau Sorry Tiptong Tiptong Nih ya Ada delapan I E O O U W W W Tiptong itu ingat Di belakangnya ada Yota Kalau enggak Yota Upsilon Cuma itu dua Ya Dengan I E O O U W W W Nah ini di hafal ya Minggu depan kita latihkan Lalu Yota Subtripe itu cuma Tanda koma Di bawah Alpha Eta Sama Omega Ini Ini tanda Yota Subtripe Kemudian Nah ini kembali lagi Kurut besar Jangan lupa Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Beta Setak Eta Setak Yota Kapa Lambda Mu Lalu Mu Mu P Omikron P Rho Ya kan Sigma Tau Ini apa Pilon Ini P C C C Omega Nah ini Saya tahu Kurut besar ya Ini huruf kecilnya And then Lalu Diareti Tadi Dua di atas Ya Nah Apostrosi Habit lagi Ini ada Penghilangan Atau Elysian Ya Ada koma Di atas Itu apostrosi Contohnya Ada bahasa Inggris Ingat Kan Kan Itu berarti Ini apostrosi T Nah Lalu Tanda Eky Grip Dan Ketung Flek Ketung Flek Itu yang Ya Ada Lekukannya Kalau Grip Tanda Turun Seperti ini Kalau Eky Tanda Naik Kemudian Suku Kata Suku Kata Itu Lihat Kalau Dia berapa Foul Itulah Berapa Suku Kata Oke Itu yang penting Nah Sekarang Coba Transliterasi Fistos Drafi Sudah ya Sekarang ini Epignosis Adnesin Coba Terima kasih bisa epigenosis berarti ini apa Lalu ada P Y Gama Mu Omega Sigma Sigma Coba Raymond Ini apa Nama huruf maksudnya Terus Teta Mu 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 Nah terus buatkan situasinya Jadi pasalnya apa Apang Ya kan Ini kan G dengan G Berarti Nahal Apang 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 Nelomet Apang Nelomet Apang Nel Nel Jadi batannya Nel Apang Nelomet Apang Nelomet Lalu Paris Paris Kalau ini Anti 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 Terpisah X Terpisah Terpisah Jangan disambung Oke Oke Itu nanti dibuat Nah disini ada Namanya Vokabulari Vokabulari Misalnya Ada Ini kan Masa lagi Ang Angel Angel Artinya Malaikat Ya Atau Mesen Lalu Amen Amen Nah Model Nama Mesen Amin Sekarang Kita jadi pakai Nama Amin Ya Artinya Amin itu Geriri Sungguh Sungguh Ya Sungguh Benar Amin Ini Bacanya Apa Antropos Antropos Artinya Manusia Ya Ini Apos Tolos Belajar Jadi Galilaya Ya Ini kan Berupa G Galilaya Grafis Lalu Zokta Ini Apa X Jadi Zokta Zokta Ini Ego Artinya Aku S K Top Artinya Terakhir Zoe Life Ya T Y K Dan K 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 Dunia Kosmos Lodi Lodi Tentang Kesan Dunia Logos Logos Artinya Firman Atau Habda World Cosmos World Dunia New World New Mar New Mar Prof 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 Nabi Sab Tentang Sabapan Tentang Sabat Sabat Hari Sabat Lalu Kone Kone Itu Adinya Rum Puny Wow Fred Kone Nama Nama Orang Proper Name Nikilannya Proper Name Nama Orang Abraham Jadi bahasanya David atau Daud. Maulok, Petrus, Pilatus, Simon. Simon, 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 Timatok, Paulus atau Pilatus. Petrus, Peter, Petrus. Paulus itu Paul atau Paulus. David atau Daud. Nah, di beberapa informasi. Jangan lupa, acute. Kemudian, simplex. Oke. Nah, semoga sekalian ulangi lagi pelajarannya. Tanda-tanda tadi ya. Lupa reading, smooth reading, great, acute. Kemudian, belajar baca. Nah, bacanya. Baca aja yang ada di sini. Disana ya. Nih. Baca. Agape. Agape. Adelto. Adelto. Nih. Nih, karena kakris. Hagiyo. Artinya, holy. Haimah. Haimah. Blank. Hamartia. Bersang. Sin. Glosar. Ham. Ekresia. Gereja ya. Ergon. Wok. Pekerjaan. Siuangelion. Good news. Tanatok. Kematian. Tronof. Tata. Yesus. Yesus. Israel. Ini, baca apa? Lipos. Ini, Megar. Jadi, Mester. Mester. Ibu ya. Moses. Nah, Moses. Ada di arestisnya ya, kan? Moses. Kemudian, Nomos. Nomos itu? Hukum. Ya kan? Parable. Parable. Pater. Pader. Pader. Nah, ini belajar baca. Caranya, kalian transitrasi dulu kalau sulit. Oke. Ini? Pur. Api. Tudor. Ayo. Pari. Pari. Parisi. Pu. K. Ya. Ini apa? Su. Sorry. Su. P.S. ya. Su. K. Su. K. Artinya jiwa. Love. Soul. Oke. Jadi, tugasnya ini ya. Apal. Memorize. The Great World. Ketika katanya, apa? Ketika katanya. Ini agape. Artinya love. Nah, menurut depan saya tanya ini. Saya ngomong agape. Artinya tau. O. Artinya. Aksi. Atau love. Adelto. Brother. Hagio. Holy. Hagio. Ya. Kudus. Aema. Blak. Hamapia. Sin. Su. Di hafal. Kemudian belajar baca. Ya. Belajar baca. Basanya. Ya, di sini. Di. Di kota katanya. Kemudian yang tadi yang kita sudah baca ya. Baca aja. Belajar. Oke. Nah, tapi minggu depan. Pastihannya. Kota katanya. Kemudian nanti saya tanya. Misalnya. Tulis. Acute. Bisa tulis. Tulis. Distong. Apa saja. Distong. Nah. Nah. O. Eh. Nah. Misalnya ada dua kan kan. Misalnya tulis. Pandakoma. Dalam Yunani. Ya. Tetap koma. Misalnya tulis. Beta. Seperti itu. Iya. 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 Nah. Jadi saya kata-kata dulu. Omega gimana? Ft. Gimana? Oke. Si gimana si? Iya. Tapi. Iya. 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 Terima kasih.